Dr. Gary Miller adalah seorang ilmuwan matematika asal Kanada. Selain menjadi anggota dewan ahli di universitas, Miller juga aktif sebagai misionaris Kristen. Dahulu sebelum memeluk Islam, ia sering naik ke atas podium untuk menyebarkan keyakinannya kepada hal layak ramai. Bahkan ceramah-ceramahnya sering ditayangkan di televisi. Sebagai seorang ilmuwan yang selalu berpikir logis, ia seringkali mengalami benturan dengan ajaran agama yang dianutnya pada saat itu, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Selama sembilan tahun, Miller berpindah-pindah agama karena merasa tidak puas dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari para pemuka agama terkait persoalan ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaan serta penjelasan yang ia ajukan seringkali membuat para pemuka agama kebingungan. Mereka yang seharusnya mampu memberikan jawaban demi menambah keimanan masyarakat, justru memilih diam dan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan Miller. Akhirnya, Miller memutuskan untuk mencari cara lain guna mendapatkan jawaban yang dapat menghilangkan rasa penasarannya. Kali ini, ia tidak lagi menghujani para pemuka agama dengan berbagai pertanyaan seputar ketuhanan. Sebaliknya, ia mulai membaca buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh para orientalis. Ketika membaca buku-buku tersebut, Miller tidak melepaskan sikap kritisnya. Ia terus mempertanyakan kesimpulan-kesimpulan para orientalis yang seringkali memocokkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang Nabi yang ajarannya kini mendunia disebut tidak waras? Apakah mungkin sosok putusan sang pencipta yang membawa dan menyebarkan risalah ilahiyah hidup dengan cara yang tidak normal? Kesimpulan-kesimpulan seperti itu sama sekali tidak masuk akal bagi Miller. Ia menginginkan kebenaran. Jika Muhammad SAW adalah orang yang baik dan cerdas, mengapa beliau harus berbohong untuk mengklaim kenabiannya? Atau jika beliau disebut gila, sehingga tidak sadar dengan tindakannya, bagaimana mungkin beliau bisa memahami wahyu ilahi? Jawaban atas semua kegelisahan Miller ternyata ada di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Zariyat ayat 52-53 yang berbunyi. Tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling mewariskan ucapan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Firman Allah ini menyadarkan Miller bahwa tuduhan yang dilontarkan para orientalis hanya mengulang apa yang pernah diucapkan oleh orang-orang terdahulu yang juga menduduh para nabi berdusta. Pandangan Miller semakin terbuka ketika ia membaca kisah tentang nabi Ibrahim AS, tepatnya pada anak nabi Ibrahim yang meninggal dunia saat terjadi gerhana matahari. Peristiwa itu dikaitkan oleh orang-orang sebagai tanda atas kematian, namun nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa gerhana bukanlah tanda kematian atau kehidupan seseorang. Melainkan fenomena alam yang biasa terjadi, jawaban ini menjadi bukti jelas bahwa Rasulullah bukanlah orang pembohong atau orang gila. Inspirasi dari kalam ilahi tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi Miller. Semakin ia mendalami Islam, semakin kuat keyakinannya. Sehingga pada tahun 1977, ia memutuskan untuk membaca Al-Quran dan mencari tahu apa yang benar dan salah di dalamnya dengan semangat untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dalam tiga hari, dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai, dia berkata kepada dirinya sendiri, Inilah keyakinan yang telah saya yakini dan percayai selama 15 tahun terakhir. Awalnya, dia mengira Al-Quran adalah semacam autobiografi yang membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, atau bahkan lingkungannya. Dia menganggapnya berubah dengan kitab-kitab agama sebelumnya yang berisi kisah-kisah orang zaman dahulu. Namun, dia terkejut ketika menemukan hal yang tak terduga. Ternyata, Al-Quran hanya menyebutkan nama Rasulullah sebanyak 5 kali, sementara Nabi Isa disebut sebanyak 25 kali, dan Nabi Musa disebut lebih dari 100 kali. Dia semakin tercengang ketika menemukan surah Maryam, tetapi tidak menemukan satu surah pun dengan nama Khadijah, Aisyah, atau Fatimah. Selain itu, dia juga tidak menemukan cerita yang berhubungan dengan perasaan pribadi Rasulullah SAW. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang euforia kemenangan dari Pedang Badar atau penderitaan setelah Perang Uhud. Miller menyadari bahwa tidak ada satupun kata dalam Al-Quran yang menceritakan kesedihan pribadi yang menimpa Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Pada awalnya, Miller berpikir bahwa isi Al-Quran hanyalah pengetahuan kuno yang dibuat oleh seseorang pria dari kurun pasir ribuan tahun yang lalu. Namun setelah membaca ayat-ayat di dalamnya, dia menyadari bahwa prediksinya salah. Al-Quran adalah kitab yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena isinya mendahului pengetahuan sains modern dengan fakta-fakta yang lebih kuat. Sebagai hasil dari temuan ilmiah tersebut, Miller memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Al-Quran. Sekitar 200 tahun yang lalu, seorang ilmuwan Belanda, Anthony van Leeuwenhoek, menemukan bahwa 80% tubuh manusia terdiri dari air. Namun ia tidak tahu bahwa Al-Quran telah menyebutkan hal ini jauh sebelumnya. Allah Ta'ala telah berfirman tentang hal tersebut di dalam surah Al-Ambiyah ayat 30 dan surah Fusilat ayat 11. Hal yang serupa terjadi pada tahun 2011 ketika Salper Mater, Adam Rees, dan Brian Smith memenangkan Nobel Fisika. Penghargaan tersebut mereka terima karena menemukan fenomena percepatan ekspansi alam semesta. Sekali lagi, fakta ilmiah ini telah lebih dulu disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Selain itu, Al-Quran juga membahas tahapan perkembangan embryo seperti yang tercantum dalam surah Al-Haj ayat 5. Hal ini menarik perhatian. Seorang profesor Kate Moore, yaitu rekan sejawat milar di Universitas Toronto. Moore, seorang profesor embryologi dan penulis buku terkenal yang berjudul The Developing Human, menjadikan buku ini sebagai referensi utama bagi mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Dalam edisi-edisi selanjutnya dari bukunya, Profesor Moore menambahkan informasi yang dia pelajari dari Al-Quran tentang embryologi. Dunia pun dikejutkan ketika Moore menerbitkan bukunya tentang embryologi klinis, di mana ia menulis bahwa Al-Quran memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang perkembangan embryo. Miller sangat terkesan dengan pengakuan para ilmuwan barat yang menyadari bahwa Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh Nabi Muhammad, karena isinya mencakup pengetahuan ilmiah yang luar biasa. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Ada klaim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dibantu oleh komite anonim dalam menulis Al-Quran, dan bahkan ada yang menyebarkan fitnah bahwa setan membantunya menggarang kitab ini. Namun klaim-klaim tersebut sama sekali tidak berdasar dan penuh dengan kebohongan. Miller merenungkan secara mendalam klaim bahwa Al-Quran dipahami oleh setan, dan ia menganggapnya sebagai bentuk pelarian serta kegagalan untuk menghadapi kebenaran. Jika benar Al-Quran diilhami oleh setan, mengapa kitab itu dipenuhi dengan penghinaan terhadap setan? Mahluk yang selalu mengganggu manusia ini, terus-menerus mengajak kita untuk mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya akan membawa mereka ke dalam neraka yang penuh dengan siksa. Banyak buku yang tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal tentang keajaiban Al-Quran. Meskipun berbagai media sering melontarkan kesimpulan buruk tentang Islam, justru hal ini seringkali menjadi pemicu bagi banyak orang untuk lebih mendalami hakikat Islam. Carrie Miller, termasuk pemeluk Islam sendiri pada tahun 1977, dan dia memilih nama Abdul Wahid Umar sebagai nama Islamnya. Setelah itu, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Departemen Matematika dan memilih untuk mengabdikan dirinya berdakwah di Kanada. Buku yang ia tulis, yang berjudul The Amazing Quran, menarik perhatian banyak orang yang semakin memperkuat pandangan dunia tentang kebenaran ajaran Islam. Sahabat beriman, dalam sebuah video yang berdurasi 26 menit yang berisi dialog tentang bukti logis akan adanya hari akhir, dan dinara sumberi oleh seorang muslim India bernama Zakir Naik. Dapat disaksikan seorang berdarah India yang menunjukkan identitasnya sebagai profesor, mengajukan sebuah pertanyaan perihal akhirat, dan menginginkan bukti logis terkait keberadaan akhirat secara ilmiah. Zakir Naik menyatakan keyakinannya perihal kebenaran Al-Quran dalam pengantar jawabannya. Sekitar 80% isi Al-Quran telah terbukti benar secara sains dan ilmiah. Sisa 20% yang belum diketahui manusia secara pasti dikarenakan minimnya pengetahuan manusia tentang hal tersebut. Namun dari 80% fakta tersebut, belum ada yang terbukti salah. Maka saya yakin 20% sisanya adalah benar. Ujarnya tegas saat itu. Dalam pengantarnya yang begitu apik dan lugas, selayaknya sebagai seorang yang mengungkapkan fakta mestilah disertai dengan bukti. Dan dari mana beliau mendapatkan data akurat perihal 80% dan 20% tersebut? Bila mana mengutip, apakah hasil kutipan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Secara garis besar, jika memandang perkataan beliau sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran dan seisinya, hal tersebut akan sangat mudah diterima. Namun akan lain pandangannya, jika yang mendengar adalah mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab pedemanya. Ditambah dengan akal yang bebas mengkritisi, akan muncul ragam pertanyaan-pertanyaan baru perihal ucapannya. Dari mana? Siapa? Kapan? Di mana? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Dan apa buktinya? Hal itu wajar, mengingat tema yang diusung sedari awal adalah bukti logis. Logika yang berarti melibatkan akal pikiran sebagai manusia. Maka sangat lumrah bila pendengar mulai mempertanyakan hal tersebut. Berlanjut di menit-menit berikutnya, Zagir Naik mulai menjawab dengan mengambil sebuah perumpamaan. Dan dari perumpamaan tersebut, beliau pun mengajukan pertanyaan dan meminta satu jawaban logis yang dapat mematahkan argumennya. Tentang bukti logis jika mencuri itu buruk bagi pelakunya. Dan uniknya, tidak ada satupun jawaban logis yang dapat membuktikan jika mencuri itu buruk bagi pelakunya. Lewat keterampilan bicara dan pembawaannya, beliau kembali menggiring pendengar. Kali ini ia memposisikan diri sebagai penjawab. Di sisi lain, beliau kembali menunjukkan kehasannya dalam menjawab pertanyaan. Kembali mengambil sebuah perumpamaan dan menuntut jawaban yang logis. Dan dari sana, jawaban dari pertanyaan awal terjawab. Bukti logis akan adanya akhirat. Akhirat sendiri adalah alasan logis dari keadilan atas setiap perilaku yang merugikan orang lain dan dianggap buruk. Akhirat adalah bagian dari alasan logis perihal keadilan yang benar-benar adil. Balasan dari setelah adanya kematian. Namun untuk mempercayai akhirat, maka terlebih dahulu seseorang harus mempercayai zat yang menciptakan akhirat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video tersebut, Zakir Naik mengutip kembali terjemahan dari Quran Surah Andisa ayat 56. Sungguh, orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam hal ini, Zakir Naik telah menunjukkan jawaban apiknya lewat kutipan ayat tersebut. Namun akan lebih baik pula jika beliau sampaikan fakta penelitian terkait ayat tersebut yang telah terbukti kebenarannya secara sains sebagai pengukuh argumentasinya. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari video tersebut. Terkait cara beliau menjawab dan jawaban itu sendiri, tindakannya dalam mengambil dan menafsirkan ayat-ayat di kitab lain, bisa dibilang cukup berani, dan akan mendatangkan banyak kontroversi di pihak lain. Akan tetapi secara gadis besar, jawaban-jawabannya terbukti ampuh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup radikal. Sahabat beriman perlu diketahui bahwa Al-Quran sebagai kitab Allah yang paling sempurna, memiliki begitu banyak keutamaan dan juga kaya akan pengetahuan. Dan berikut ini adalah beberapa fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai pengganti kedudukan kitab sebelumnya. Merangkum buku Quran Equation yang ditulis oleh Udo Yamin Effendi Majdi, Allah mengangkat Rasulnya untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam perjalanan hidup manusia. Setiap Rasul dibekali oleh Allah dengan ajaran yang akan beliau sampaikan kepada umat. Dan ajaran itu terkumpul dalam sebuah kitab suci. Kitab suci yang bernama Al-Quran itulah yang berisi ajaran Allah. Al-Quran hadir untuk menggantikan peran dan fungsi beberapa kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Di antaranya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Seluruh ajaran yang telah disampaikan dalam kitab-kitab terdahulu terangkum secara lengkap di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam kitab, Minhaju Al-Muslim, karya Abu Bakar Jabir Al-Jaysairi, disebutkan bahwa nabi Muhammad bersabda. Seandainya Musaid atau Isa masih hidup, maka tidak ada yang ia lakukan kecuali mengikuti ajaranku. Hadis Riwayat Abu Ya'la Dapat dijelaskan bahwa kehadiran Al-Quran menghapus sekaligus menyempurnakan kitab sebelumnya. Juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak diselewengkan dan disalahpahami terkait hukum. Oleh karena itu, secara teknis isi ajarannya tidak ada yang berbeda. Yang kedua, Al-Quran sebagai wasid dan petunjuk. Saya mendengar nabi Muhammad s.a.w. bersabda, kata khalifah Ali bin Abi Talib r.a. Suatu saat nanti akan banyak terjadi fitnah, perselisihan antarumat. Lalu aku bertanya, Wahai Rasul, apa solusinya agar terbebas dari fitnah itu? Nabi pun menjawab, Solusinya adalah kembali kepada kitab Allah. Sebab dalam Al-Quran itu, berita tentang umat yang hidup sebelum kamu, ada informasi tentang umat setelah kalian. Ia akan menetapkan hukum diantaramu dengan adil dan tidak dengan main-main dekayasa. Barang siapa mencari petunjuk selain dari Al-Quran, niscaya akan disesatkan oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Quran hendaknya selalu menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan agenda permasalahan. Barulah setelah Al-Quran, terdapat hadis-hadis yang suahih sebagai alternatif lain penyelesaian sebuah perkara. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Adapun pokok ajaran Islam adalah Al-Quran, sebagaimana dikutip dalam buku Quran hadis yang disusun oleh Muhaimin. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syari'i mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran diantaranya seperti akidah, ibadah, ahlak, dan hukum. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sumber pokok ajaran Islam tercantum dalam surah An-Nisa ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berhianat. Selain yang disebutkan di atas tadi, fungsi lainnya Al-Quran adalah sebagai obat penyakit hati, petunjuk, dan juga rahmat. Dapat berfungsi juga sebagai peringatan dan sumber pelajaran bagi manusia karena di dalamnya juga tercantum kisah-kisah orang yang mengingkari Allah SWT. Al-Quran juga memuat bagaimana tantangan dan penderitaan yang mereka hadapi sebagai bentuk peringatan dan pelajaran yang berbaharga bagi para penegak agama. Dengan contoh-contoh tersebut, seorang muslim dapat meniru kisah mereka yang berjuang dalam kebaikan. Demikian fungsi-fungsi dari diturunkannya Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang paling utama adalah sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup supaya manusia dapat mengikuti ajaran Allah sebagaimana yang telah dicantahkan oleh Rasulullah.